Halo Soap, selamat datang kembali di channel MD Tresno Di video kali ini kita akan membahas Cara mengatasi perlu tindakan pada akun google Jadi kalau di akun google kalian itu Di hp kalian ya, muncul seperti ini ya Ya, seperti ini Ini kan tidak bisa kalian rubah-rubah ya Mau kalian geser, buang ke kiri gak bisa, buang ke kanan juga gak bisa Nah, bagaimana sebenarnya sih bang cara mengatasi perlu tindakan pada akun google seperti ini Nah, untuk hal ini sendiri itu ada 3 hal ya yang perlu kalian perhatikan Kenapa sih kok muncul perlu tindakan pada akun google Untuk yang pertama biasanya itu karena akun google itu dihapus Dihapus bisa secara permanen ya Dan yang kedua itu akun google juga dihapus Tetapi pada akun google yang ada di hp ini Ya, jadi kalau kalian di hp kalian itu hanya ada 1 akun google Dan kalian menghapus akun google tersebut Maka tidak ada akun google yang digunakan untuk membackup aplikasi Ataupun apapun yang ada di hp kalian Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan sandi Jadi biasanya kalau akun google kalian itu kalian rubah sandinya Kalian ganti passwordnya ya Maka akan muncul juga hal seperti ini Lalu bagaimana sih bang cara mengatasinya? Nah, untuk cara mengatasinya gampang banget ya Jadi dari 3 hal tersebut tadi Nanti akan muncul secara otomatis penyelesaiannya ya Kecuali kalian tahu ini masalahnya dimana Seperti itu Jadi untuk menyelesaikannya kita pilih saja Dia sedang memperiksa info ya Nah, disini kita itu diminta untuk memverifikasi diri anda Jadi disini keterangannya itu Apa namanya Anda telah lockout dari akun google Terus diminta login kembali Berarti ini bisa lockout Karena Dilockout ya atau dihapus ya akun google nya Ini kita pilih berikutnya Nah, kalian pastikan bahwa akun google nya sudah sesuai ya Kalau sudah sesuai Langsung saja pilih berikutnya Nah, ternyata disini akun google nya itu dihapus Ya kan Akun google nya dihapus Keterangannya ada disini Ya kan Disitu keterangannya adalah Akun ini baru-baru ini dihapus Dan mungkin dapat dipulihkan Jadi kalau kalian memiliki kondisi seperti ini Dimana akun google itu dihapus ya Dihapus Kalau seperti ini tampilannya Berarti dia itu dihapus secara permanen Dan masih bisa kita pulihkan untuk akun google ini Jadi disini langsung saja Kalian pilih ya berikutnya Ini mau kita pulihkan berarti ya Kita mau memulihkan akun google Nah Ada ucapan selamat datang Dan diminta untuk memasukkan sandi Nah sekarang Kita masukkan saja sandi terakhir Yang kita ingat untuk akun google tersebut ya Kita masukkan Oke, kalau sudah kita pilih berikutnya Nah, kalian lihat ya Disini sudah tidak muncul lagi tuh Ya kan Kalau tadi kan ada tampilan Perlu tindakan pada akun google ya Itu tidak muncul lagi Setelah kita memasukkan kata sandi Ataupun password yang betul ya Nah, ini langsung ada email Tuh, ya kan Langsung ada email Oke, aja Ya, disini keterangannya Apa namanya akun google itu Recovered ya Recovered ya Berhasil ya Jadi kita sudah berhasil Untuk mengatasi Perlu tindakan pada akun google Karena ternyata Akun google ini itu Dihapus secara permanent Tetapi masih bisa kita pulihkan Oke ya Jadi kurang lebih seperti ini Cara mengatasi perlu tindakan pada akun google Terima kasih telah menonton